Pemirsa belakangan nama mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kerap di perbincangan publik dan bahkan namanya ikut memenuhi lini masa media sosial. Hal itu bisa dikonfirmasi dari hasil survei beberapa lembaga yang menempatkan nama Gatot sebagai tokoh yang punya elektabilitas cukup menjanjikan sebagai calon wakil presiden 2019, baik untuk Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto. Dari hasil survei Polkom Institute pada 18 hingga 21 Maret lalu, angka elektabilitas Gatot mulai melejit dibandingkan beberapa hasil survei sebelumnya. Jika mantan Panglima TNI ini disandingkan sebagai cawa pres Joko Widodo, elektabilitas Gatot ada di angka 18,92 persen. Masih di bawah nama Zulkifri Hasan serta nama Agus Harimurti Yudhoyono yang berada di posisi teratas dengan elektabilitas mencapai 24,08 persen. Namun jika Gatot menjadi cawa pres Prabowo Subianto, elektabilitasnya berada pada posisi teratas dengan angka 21,83 persen. Mengungguli nama Zulkifri Hasan dan AHY yang berada di posisi kedua dan ketiga. Sementara dalam survei Top of Mind calon presiden 2019, berdasarkan hasil survei Populi Center pada Februari lalu, nama Joko Widodo berada di posisi teratas dengan elektabilitas 52,8 persen dan Prabowo di posisi kedua dengan 15,4 persen. Nama Gatot sendiri berada di posisi keempat dengan elektabilitas 0,7 persen di bawah nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan 0,9 persen. Sementara itu berdasarkan hasil survei pole tracking di bulan yang sama, di posisi 2 teratas masih ditempati oleh Joko Widodo dengan 55,9 persen dan Prabowo 29,9 persen. Nama Gatot Turmantio berada di posisi 4 dengan elektabilitas 2,3 persen di bawah Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. Selamat menikmati.